Pemirsa Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana melakukan peninjauan ke lokasi benatan pedagang kaki lima yang berjualan di atas rotoar di kawasan Jalan Cicadas, Kota Bandung. Sedikitnya 5 buah tenda yang dipasang untuk nantinya digunakan untuk berjualan. Para pedagang mengaku senang pemirsa dengan benatan dan pemberian tenda lapak gratis tersebut. 30 lapak pedagang kaki lima yang sudah dibongkar di atas rotoar di kawasan Jalan Cicadas, Kota Bandung kini mulai dipasang tenda lapak baru. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meninjau langsung penempatan tenda lapak yang akan digunakan oleh para pedagang nantinya. Satu tenda lapak Jalan ini memiliki panjang 2,5 meter dan lebar 75 cm akan ditempati oleh dua orang pedagang. Fasilitas tenda memiliki ruang pada bagian bawah dan atas yang dapat digunakan untuk menyimpan barang dagangannya. Para PKL yang berjualan di atas rotoar Jalan Cicadas mengaku, sudah puluhan tahun berjualan bahkan diantaranya meneruskan usaha keluarga turun-temurun. Dengan penataan lapak PKL, para pedagang mengaku senang karena mereka akan memiliki lapak jualan yang lebih bersih dan elegan, serta turut mendukung program Pemkot Bandung dalam menciptakan tata kota yang baik. Senang sekali, dari yang jelek jadi bagus. Udah mudah-mudahan banyak yang datang kembali ke sini. Udah apa lagi? Udah apa jualan? Udah 48 tahun. Udah selamat 28 tahun. Tahun 8-6 lah masuk sini. Baru sekarang perubahannya. Iya baru sekarang. Senang gak senang? Senangnya? Senangnya jadi bagus tenda itu. Gak senangnya? Senangnya kan itu ukurannya 2 meter setengah, jadi dibagi dua, jadi kecil lah kan buat jualan. Oh, kecil lah ya. Jadi, kita mau balik. Udah berapa lama sih jualan di sini? Jualan mah udah puluhan tahun, cuma gak teman nurusin usaha orang tua. Jadi memang itu permintaan. Jadi, karena yang sebelah yang nempel ke toko itu, dia kan gak pakai tutup. Itu kan kalau seperti ini alangin juga toko ya itu jadi. Tapi itu atas permintaan mereka juga, Pak. Luasnya, Pak. Apa? Luas perpilas sama aneh, Pak. Jadi, kalau ini ukurannya 2,5 meter x 0,75 untuk dua pedagang. Kalau yang ini 1,5 x 0,75. Ini harus jaga kebersihan di sekitar dia gitu ya. Misalkan nanti kita ketemukan, kita juga butuh mataan. Teman-teman, satu waktu ketahuan ada sampah di kelompoknya itu, ya kita saksi 3 atau 4 hari mereka gak boleh dagang gitu. Pemberian tenda lapak diberikan secara gratis oleh Pemkot Bandung dengan catatan para pedagang harus menjaga kebersihan di sekitar area berjualan. Jika terlihat kotor, maka Pemkot Bandung akan memberikan hukuman dilarang berjualan selama 3 hari. Tercatat ada 602 lapak PKL yang berjejar di atas trotoar Jalan Cicadas, Kota Bandung. Dengan penataan lapak PKL, darapkan kawasan padat lalu lintas ini dapat terlihat indah dan mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Selain itu, masyarakat dapat leluasa berjalan di atas trotoar sebagaimana hak mereka sebagai pejalan kaki. Yuwana Kurniawan, Bandung TV